Hai Sobatnya semuanya, perkenalkan nama saya Osia Tulwahida, biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Osia. Usia saya saat ini 36 tahun dan saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga seorang petani. Pertanian saya ini fokus pada hidroponik paprika. Saya memulai usaha ini di tahun 2013 dan letak usaha saya ini adalah di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Saya salah satu penerima hibah kompetitif dari program YES di tahun 2021. Sebelum menerima hibah kompetitif YES, luas lahan yang tertanami milik saya itu hanya sekitar 1.600. Tetapi ketika saya memperoleh dana YES, dana hibah kompetitif dari YES, maka luasan lahan yang sekarang tertanami itu menjadi kurang lebih 3.000 meter persegi. Dengan jumlah tanaman 10.000, dengan komoditas tanaman itu ada kuning, merah, hijau, oran, dan ungu. Kemudian untuk produksinya pun juga semakin meningkat. Satu minggu sudah memperoleh sekitar 8 kintal buah pabrika. Sebelumnya hanya mampu memproduksi sekitar 4 kintal buah pabrika setiap minggu. Saya mulai bergelut di dunia pertanian itu sejak tahun 2013. Awalnya saya itu hanya sebagai seorang pendidik di sekolah swasta, karena background saya itu memang kuliah di jurusan pendidikan. Kemudian untuk suami itu berprofesi sebagai buruh pabrik. Tetapi setelah saya bergelut di dunia pertanian sampai di titik 5 tahun, saya merasakan asik ternyata jadi seorang pertani itu. Awal mula saya mengenal program YES ini, saya diberikan sosialisasi oleh BPP Kecamatan Tutur. Kemudian setelah itu saya dianjurkan untuk mendaftar di program YES. Dan Alhamdulillah pada tahun 2021 saya menerima hibah kompetitif dari program YES. Yang sampai hari ini saya rasakan manfaatnya terlihat dari produksi yang meningkat yang saya alami di usaha saya ini. Itu usaha saya ini berfokus pada pengiriman ke Tanihub untuk yang grid A. Kemudian untuk yang grid B, kami ngirimnya ke pasar lokal untuk memenuhi rumah makan. Kemudian nanti di tanggal 1 Agustus, ada permintaan dari Pizahat Outlet Surabaya dan Indonesia bagian timur. Sehingga kami harus fokus menaikkan produksi untuk memenuhi suplai tersebut. Jangan takut jadi petani, karena petani itu keren. YES! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!